Aderno, Pak Pos Cilik yang berhasil buat dokter salut karena perbuatannya. Tingkah laku anak kecil memang bermacam-macam. Tak jarang, tingkahnya yang polos berhasil membuat orang dewasa merasa terhibur. Namun, berbeda dengan seorang anak SD asal Surabaya ini. Dia berhasil membuat seorang dokter muda dan cantik salut terhadap dirinya. Cerita ini bermula ketika seorang dokter menceritakan kejadian yang dialami di akun Instagram miliknya at drumika.yu pada hari Kamis, 19 April 2018. Waktu itu menjelang maghrib, dokter umika yu mengaku kedatangan tamu yang berteriak-teriak memanggil bu dokter. Teriakan tersebut dilakukan beberapa kali. Bu dokter, saya minta obat nyeri. Jahitanku yang kemarin kau masih sakit, nyeri dan bengkat. Kemarin dikasih obat sampelan itu sudah tidak sakit, sekarang terasa sakit dan nyeri lagi. Oye Abu, jahitannya juga masih bengkak, itu dikasih apa ya? Kemarin pas kontrol cuma dikasih salep centablo begitu yang tertulis di surat Ibu Adarano. Dari isi surat tersebut, sepertinya Ibu Adarano baru saja melahirkan diduga karena kesakitan, dirinya tak kuat untuk pergi ke dokter sendiri. Akhirnya dia meminta anak lelakinya itu untuk menyampaikan isi suratnya ke dokter. Perbuatan siswa kelas 1 SD Hang Tuang 3 Armatin Surabaya ini berhasil membuat dokter Umika Yeu kagum. Dokter tersebut juga mengaku salut kepada Adarano. Sebab, di zaman sekarang sudah jarang ada anak yang berbakti kepada orang tuanya seperti yang dilakukan Adarano. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.